Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut kepercayaan masing-masing Insya Allah apa yang kita inginkan tercapai Dan selalu diberkahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Kalian pikirkan Orang yang kalian dilkan Maskulin Apa yang ingin kamu katakan Kefeminim Apa yang ingin kamu lakukan Kefeminim Apa yang kamu rasakan Kefeminim Maskulin Apa yang ingin kamu katakan Kefeminim Kalau banyak banget ya Ada beban Pada hidupnya Tapi dia berusaha untuk senang Berusaha untuk happy Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya jelas banget ya Dia ingin kembali sama kamu Feminim Dia coba untuk healing Coba untuk sembuhkan dirinya Dia ingin berkomitmen dengan kamu lagi Karena dia merasa kamu adalah dunianya dia Dia coba untuk memperbaiki kembali Komitmen sama kamu Kelak Berharap ada kebahagiaan Karena dia dengan orang barunya ini Cintanya menggantung Dan dia juga Pasrah ya Dengan percintaannya Karena dari cara dia Meninggalkan kamu Ya Demi Keinginannya dia sendiri Kepuasan dia sendiri Akhirnya dia kehilangan Kejantanan ya Aku lihat disini Kehilangan kejantanan Kehilangan ketualangan Kehilangan nafsunya dia Karena dia selalu memikirkan dirinya sendiri Ketika dia sukses Dia meninggalkan kamu Demi Kepuasan dia Pada akhirnya dia kehilangan segalanya Terutama tentang Napsu birahinya Ini yang membuat dia Harus menghadapi kenyataan Tentang kesedihan Ya Tentang Skandal lagi Yang dia takutkan Karena dia bingung Karena Perasaannya dia Menggantung sekarang Dengan orang baru Aku lihat disini Memang Mas Kulin Coba untuk healing Berharap Kepada Allah Bisa union Kembali Bisa melindungi Dunia kamu Dan bisa memiliki kamu Seutuhnya Untuk dunianya dia Dari para lelaki Ataupun para perempuan Yang coba untuk mengejar kamu Dia coba untuk membuka lembaran baru Dia ingin sesuatu yang baru Terutama komitmen lagi dengan kamu Karena disini dia coba untuk memperbaiki Apa yang sudah dia lakukan Apa yang sudah dia mulai Dan disini aku lihat Memang dia Ingin mengikat Feminim kembali Union Ya Disini Karena dia merasa Dengan Feminim lah Kesuksesan Dia bisa raih Segalanya Selamat menikmati Tapi dia banyak masalah ya Untuk kembali Sama kamu Dia memantau kamu Dan melihat kamu ini Banyak target Tentang percintaan Dan dia juga Memimpikan kamu Dia menjadi penggemar Rahasiamu Dia melihatmu Dari kejauhan Bisa melalui internet Ataupun Dari teman Pokoknya dia Bisa juga Dari spiritualnya Dia juga Banyak kesulitan Yang dihadapi Dalam healing Karena Banyak perdebatan Di antara dia Dan orang ketiga Karena ada Pembayaran karma Yang sedang melanda Mereka Sehingga Banyak sekali Pertengkaran Argumentasi Saling mempertahankan Saling mempertahankan Prinsipalnya Masing-masing Terutama dalam Masa depan Yang gak jelas Dengan mereka Kecewa Kecewa Atas pilihannya Dia dan telah Mengabaikan Kamu disini Seseorang yang Mencintai dia Dengan ketulusan Layaknya sebuah Keluarga Ibu dan anak Atau Bapak dan anak Ya Ibaratnya Seperti itu Jadi Kayak kasih sayangnya Tidak ada Pernah putus Ternyata Dia dualkan Dan ini Membuat dia Sulit Dalam Mengekspresikan Cintanya Sama Feminim Karena aku Lihat disini Drama yang Dia buat Sekarang adalah Pembayaran karma Dengan orang Ketiganya Dia berpikir Dan kecewa Atas Sikapnya Dia Yang telah Mengacuhkan Tidak Merespon Kamu Feminim Sekarang Dia banyak Tertekan Atas Percintaannya Konflik batin Dalam dirinya Untuk healing itu ada Ada keinginan dia Untuk kembali lagi Kepada Feminim Dan mengendingkan Sikarmik Karena dia tahu Dia banyak kehilangan Kesempatan Untuk bahagia Dalam Komitmennya Bersama Feminim Yang penuh Kesuksesan Terutama Keuangan Triparty ini Membuat Semua keluarga Tidak bahagia Banyak pihak Yang tidak bahagia Atas Komitmen dia Dengan orang lain Karena dia Menduakan Feminim Secara Diam-diam Dan Ini membuat Dia sulit Untuk bangkit Dan terlahir Bahkan Banyak sekali Karma Yang membuat Dia tertekan Membuat dia Lelah Untuk pembayaran Karma Banyak Banyak penyesalan Dalam dirinya Tentang kesuksesan Ataupun harapan dia Karena adanya Perceraian Ataupun Perpisahan Dan mengendingkan Sebuah Keadilan Karena dia Tidak memilih Siapapun Tapi dia juga Tidak mengabaikan Siapapun Karena dia selalu Berfikir Si maskulin Dengan orang ketiga Keempat Yang dia sembunyikan Itu bisa membuat Dia bangkit Tentang kesuksesan Tapi ternyata Banyak penghalang Dan juga drama Dalam Kesuksesannya dia Dalam kebahagiaannya dia Dengan si karmik Dikarenakan keuangan Ini membuat Hubungan Maskulin Dan keluarga juga Tidak bahagia Sehingga Sulit Untuk mencari Kebahagiaan Layaknya Twin Flames Karena banyak tertekan Dari keluarga Tentang triparty ini Karena banyak yang Tidak setuju Maskulin Banyak sekali Komplik batin Dalam spiritual Untuk sembuh Karena Kebahagiaan dia Harus ending Karena adanya orang ketiga Tapi ternyata Ketika dia memilih Orang ketiga Dia tidak bahagia Dia tidak bahagia Dia tidak bahagia Dia letting my number please Dia komplit batin Dalam dirinya Sehingga Dimana dia Coba untuk Mempertahankan Impiannya Kesuksesannya Dia tidak menginginkan kita Untuk menghubungi dia Dan pada akhirnya Karena dia mengendingkan Kebahagiaannya dia Dengan kita Dia menyesal I have regret so much With this all Now my decisions But now I'm stuck Dia tidak tahu Kebahagiaan apa Yang harus dia raih Karena setelah Dia menurut kita Menghapus nomornya dia Dia menyesal sekali Dengan pilihannya Dan memang Dia stuck Dalam mencapai Kebahagiaan I really need you Supporting me again Especially of spiritually Dia menginginkan Ada ikatan kembali Tentang spiritual Karena dia membutuhkan Tentang keuangannya dia Untuk sukses kembali Yaitu dengan kita Karena dia Ternyata membutuhkan Spiritual kita I take some depression Tablet to make me happy Ya dia coba untuk healing ya Dalam dirinya disini Aku lihat Dia coba istirahatkan dulu Waalaikumsalam Dia coba untuk istirahatkan dulu Disini Dan Dia merasa ya Dia butuh Obat penenang Karena banyak sekali Ketidakbahagiaan Dari komitmennya dia Dengan orang ketiga Yang selama ini Dia rahasiakan Stop pushing me Dia tidak mau didorong ya Jangan dipaksa Karena dia sedang Bingung antara memilih Mengekspresikan cintanya Ini membuat dia Banyak ketakutan Dalam dirinya Lelahan Dalam kebangkitan Karena dia benci situasi ini Karena karmanya Membuat dia tertekan Membuat dia Lelah Capek Ya Disini I struggling with money Ya karena dia ada masalah Dengan keuangan Dan They are only Giving my life All shit now I have to be with them And Dia juga merasa Kamu sudah happy Tanpa dia I guessing You are happy Without me now Ketika kita berharap Mempertahankan harapannya Kita tentang dia Dia membuat drama Tentang harapan kita Terutama tentang Spiritual kita Itu dengan cara Hapus nomor gue Hapus nomor gue Karena dia gak mau Ada drama Dalam mencapai Kesuksesan dia Pada akhirnya Di mana kebahagiaannya Kita Kita adili Kita akhiri Bisa dengan perpisahan Ataupun dengan kejujuran Atau dengan pengadilan Banyak penyesalan Yang dia pilih Yang dia rasakan sekarang Karena dia harus hidup Dengan penyesalan Seumur hidupnya Karena disini Dia ingin mengendingkan Orang ketiganya Ini si karmik Kenapa? Karena dia merasa Spiritualnya Dengan si karmik ini Ending Tidak merasakan Kebijaksanaan Tidak merasakan Kedamaian Tidak merasakan Masa depan yang jelas Ini membuat dia Ingin mengendingkan Dengan karmik Karena masa depannya Tidak jelas Dia capek Dia kehilangan Kesempatan Dalam kesuksesannya Dia terutama Dalam komitmen Kadangkala Dia membutuhkan Obat depression Untuk bisa Membuat dia tenang Keluarganya dia Sebagian ada Yang mendorong dia Ya Untuk kembali Kepada kita Tapi dia Tidak mau dipaksa Kenapa? Karena dia benci Situasi ini Dia memendam Perasaan Tapi dia juga Bingung Mengekspresikan Kembali cintanya Sama kita Karena banyak karma Yang sedang Dia jalani Ini membuat dia Capek Membuat dia Lelah Membuat dia Terbebani So guys Aku harap Demi selesai Buat kita semua Jangan lupa Di subscribe Seti like Dan di komen Sini channel aku Laki terutama Saya Take care of you guys Laki terutama Terima kasih.